Ketika oleh ambisi kekuasaan itu, kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui makamah konstitusi. Ketika oleh ambisi kekuasaan itu, kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui makamah konstitusi. Ketika oleh ambisi kekuasaan itu, kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui makamah konstitusi. Ini yang didengarkan oleh BD Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua. Agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh Hati Nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar. Sepersen pun ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda. Bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Jadi, PD perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya Partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kumarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya, tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Saya Harjuno Pramudito, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.